Jalinan asmara Nikita Mirzani dengan sekretaris pribadi Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah kembali jadi sorotan. Bukan soal kemesraan, kini Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah justru mendadak diisukan putus. Bukan tanpa alasan, isu keduanya putus menyeruak setelah Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah sama-sama mengunggah kegalauan di media sosial. Tak hanya itu, sekretaris Prabowo Subianto ini juga mendadak berikode dirinya memilih untuk mundur. Dalam unggahan Instastory-nya beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani diduga mengungkapkan kegalauannya. Hal tersebut sontak membuat banyak yang menduga jika unggahan Nikita Mirzani itu ada kaitannya dengan Rizky Irmansyah. No call I understand, no text I understand, no time for me I understand, but when you see me with Sommeone LC, I hope you understand, tidak telepon, aku mengerti. Tidak berkirim pesan, aku juga mengerti. Bahkan tidak ada waktu, aku juga mengerti. Namun, saat kamu melihatku dengan pria lain, aku harap kamu juga mengerti bunyi pesan yang dibagikan ulang oleh Nikita Mirzani. Tak hanya itu saja, dugaan berakhirnya, hubungan Nikita Mirzani dengan Rizky Irmansyah diperkuat dengan unggahan Aju dan Prabowo tersebut. Saat itu Rizky Irmansyah bak memberikan kode soal memilih mundur. Pada postingannya, Rizky Irmansyah tampak engah makan dan asyik bermain ponsel bersama dua Aju dan Prabowo yang lain. Anggota TNI dengan tubuh tegap ini lantas menuliskan keterangan soal mundur. Guys, kalau terapi pengobatan yang ditusuk-tusuk jarum itu namanya apa? Aku mundur ya. Ada lawankah? tulis Rizky Irmansyah di keterangan unggahan barunya tersebut. Meski demikian, tak diketahui maksud dari unggahan Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah tersebut.